Oke, jadi kita disini ada Mazda 323 Familia Mazda 323 Familia Ini sedannya Mazda tahun 90an ya Mungkin ini mobil unit tahun 99 kali Nah, disini ya headlamp Masih Mika burem Di bawah dia ada foglamp, kaca burem tapi Entah itu foglamp bauan apa tambahan tuh Soalnya kayak gak rapi gitu coverannya Nah Mesinnya sendiri dia itu 1800 cc 4 silinder Untuk tenaganya 131 hp ya Dan Ya ini maklum unit di bengkel ya ini mobil Dan ini kap mesin juga belum punya perdang Untuk Helognya dia Seperti ini Dia model Palang Palang 5 gini Dengan ban 185 70R 14 14 inci Dan ini bagian fascia depan Simple aja sih sebenernya Oke Spion Spion lagi Gue kebiasaan banget nih Sesain dia ada defender Ada set body molding warna hitam gini Hitam dock Dia spion sewarna body Door handle dia model Cepol Oke Nah Ini Door door trimnya Dia seperti ini Ini buat door locknya Door handle dia disini Ada Window lock Ini ada electric mirror Ada electric retract loh ini Power window dia auto cuma sisi Sisi driver doang ya Disitu dia juga ada door pocket sama speaker Ada untuk buka bagasi Sama untuk tanki Pengaturan jok dia juga udah punya Register ya Disini Masih manual juga Nah Untuk Disini Transmisi dia manual Itu ada untuk buka kap mesin disini Ada tempat penyimpanan Saklar rear defogger Dan ini ada Apa sih ini On off Mungkin saklar fogger yang tambahannya kali Ada kisi AC disini ya Dan Yuk Oke Nah Kunci itu dia sebenarnya seperti ini ya Tau gak nih bisa di AC-AC Kunci itu dia seperti ini Ya Sumpah nih mobil Nah Gak bisa di AC-AC Nah ini setirnya dia kayak gini Ini udah debuan juga Tambah jamuran juga Nah Dia setirnya seperti ini Tiga palang Ada logo Mazda nya juga Airbag Belum punya nih mobil ya Belum punya airbag Oke Nah Pengaturan setirnya sendiri Ini setirnya simpel aja sih Tiga palang Pengaturan setirnya Keras sih tuasnya Cuma kayaknya mobil Setirnya cuma bisa naik turun doang deh Atau cuma bisa tilt doang istilahnya Nah Ada saklar wiper Dan intermittent Bisa diatur interval waktunya Ada saklar lampu juga disitu Tadi kan itu foggeran tambahan ya Makanya Gak ada di saklar disitu Speedometer dia seperti ini Sudah digital loh ini speedometernya Ada sisa bensin Sama Outset temperatur Suhu mesin Suhu mesin Tokometer sama ada penunjuk kecepatan Dan Dashboard dia bahannya Plastik masih Tombol hazard disini Ini kisi AC 2 Dan ini ada Hattinit single din model Merek Pioneer Ini ada AC Udah lengkap loh ini Walaupun AC masih model geser-geser Ini speed fan Open closed air Sama ini arah semburan Punya front defogger juga Ini saklar suhunya nih Di bawah dia ada tempat penyimpanan Asbag Socket lighter Buka folder 2 disini Dan transmisinya dia manual 5 speed cuy Part break disini Ini ada amres kecil ya Joke nya itu dia Fabric disini Joke fabric Seatbelt disitu dia Ada adjusternya juga Kayaknya ya Itu Hand grip model fix Ini sun visor Dia ada kacanya Ada spion tengah Dia gak ada DNA view ya Sun visor disini Dia polos Itu ada Sarang laba-laba Astaga nih Nah itu dia ada Kisi AC buat penumpang depan Di bawah dia ada laci Ya beginilah Ada laci dia Dan ini dia Mobil gak punya airbag Oke Yuk kita turun Tangan cuy Ini Leo dashboard nya Ternyata ini mobil Pake velg Honda City ya Gue baru nyadar Oh iya ini rem belakang Sudah cakram loh ini Ada logo familia juga disitu Family Keluarga Setiap orang harus punya keluarga Nah disini Dorendol belakangnya Nah Ini door trim belakangnya Gak ada Akomodasi apapun ya di mobil ini Door trim belakang Nah untuk duduk di belakang sendiri Jadi mobil ini Nah duduk di belakang Masih lega nih mobil Ya ada asbak disini Ada Apa sih ini Ini ya Seedback pocket sebenernya ada Dan ini Leo dashboard nya Jok disini juga fabric Headrest juga model Fix kayak gini Ada armrest Polos tapi Ada speaker di belakang Dan ini juga banyak Taplak kaki kucing ya Ini mobil sering ditongkrongin kucing Mungkin atapnya Ada handgrip juga disitu Model fix Dan ada lampu baca disini Ini yang kecil Dan ini buat yang besar ini Oke Yuk Kita turun lagi Ini mobil posisinya Rada Maik nyamping Kerem belakang tadi udah cakram ya Gak gue kasih tau Dan ini desain dari belakangnya Nah Stop lampnya tuh Kesannya tuh kayak Menyatu gini ya Menyatu Itu ada logonya Masda Masih Mika buram semua ya Bagian-bagian stop lampnya Lalu disini juga ada Logo 323 Padahal 323 ya Tapi mesin 1800 Nah bagasi sebenernya Dari buka tadi Dari belakang Cuma Tuasnya tadi macet ya Gak bisa tadi Tuasnya tadi ternyata Lagi gak fungsi ya Makanya gak bisa Akses bagasi kita Oke Ini leor dashboardnya Dari depan Perpanjang durasi Cuy Oke Jadi Yaudah Videonya Segini aja dulu ya Untuk review Masda 323 nya Harap maklum Karena ini mobil Unit di bengkel ya Dan masih proses perbaikan juga Dadah Ternyata